Selamat datang kita ketemu lagi di channel Kopi Hitam. Terima kasih yang sudah berkunjung. Teknologi utama yang dimanfaatkan pesawat militer untuk mengunci dan melacak pesawat musuh adalah radar yang terpasang di dalamnya. Monitor pesawat umumnya memiliki dua mode, pencarian dan pelacakan. Dalam mode pencarian, radar menyapu pancaran radio melintasi langit dalam pola zigzag. Ketika pancaran radio dipantulkan oleh pesawat target, sebuah indikasi muncul di salah satu tampilan radar pilot. Dalam mode pencarian, tidak ada satupun pesawat yang dilacak, namun pilot biasanya dapat mengetahui secara umum apa yang dilakukan radar balik tertentu karena dengan setiap sapuan berturut-turut, radar kembali bergerak sedikit. Setiap bata putih adalah pengembalian radar. Karena radar hanya memindai, bukan melacak, tidak ada informasi lain yang tersedia mengenai target radar. Ada satu pengecualian, pergeseran Doppler pada pengembalian radar dapat diukur, untuk memperkirakan seberapa cepat pesawat bergerak menuju atau menjauh dari Anda, seperti nada peluit kereta yang masuk yang dapat memberi tahu Anda seberapa cepat pesawat itu datang ke arah Anda. Ini ditampilkan sebagai garis tren putih kecil yang berasal dari setiap batu bata. Perhatikan bahwa kursor berada di atas bata paling bawah, paling dekat dengan pesawat kita. Pilot siap mengunci target ini. Ini akan menempatkan radar ke mode lintasan. Dalam mode track, radar memfokuskan energinya pada target tertentu. Karena radar sebenarnya melacak suatu target, dan tidak hanya menampilkan batu bata ketika dipantulkan kembali, radar dapat memberi tahu pilot lebih banyak tentang target tersebut. Inilah tampilan radar kendali tembakan F-16 ketika target terkunci. Dengan informasi ini, pilot mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang sedang dilakukan pesawat tersebut, namun dengan mengorbankan informasi tentang pesawat lain di area tersebut. Perhatikan bahwa pada gambar di atas, target paling bawah terdekat terkunci, lingkari di sekelilingnya, dua target yang lebih jauh terlacak kota kuning, dan ada dua radar yang kembali lebih jauh, bata putih. Ini menunjukkan fitur canggih dari radar modern, mode kesadaran situasional. Radar disam menggabungkan pelacakan dan pemindaian untuk memungkinkan pilot melacak satu atau sejumlah kecil target yang menarik, tanpa kehilangan gambaran besar tentang apa yang sedang dilakukan target lainnya. Dalam mode ini, pancaran radar menyapu langit, sambil menghentikan pemindaiannya secara singkat dan teratur untuk memeriksa target yang terkunci. Terima kasih telah menonton!